Mesias, Kristus, atau Tuhan, data segala Tuhan, atau orang suci Kan begitu, itu yang saya katakan tadi Bahwa kita proper name sudah bergeser menjadi generic name Gitu loh Jadi bukan lagi tiada Tuhan selain Allah Tapi tiada Allah selain Tuhan, jadi kebalik ini Bisa dibaca enggak, ayaknya? Kalau abang yang baca, saya tidak tengok Bible disini Meskipun kita tahu banyak Allah, baik di langit maupun di bumi Tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak Blablabla, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Dari situ ada pencipta? Tidak ada? Sekarang kita lihat di dalam Matthew 19, ayat 2, ayat 4 Yesus berkata, tidakkah engkau membaca Bahwa ia yang menciptakan manusia lagi-lagi dan perempuan sejak semula Kalau memang Yesus itu sang pencipta, ngapain dia ngomong Bahwa ia yang menciptakan manusia Bukan aku yang menciptakan manusia, coba Matthew, ini perkataan Yesus sendiri tuh Matthew 19, ayat 4 Bagaimana? Yesus sendiri mengaku, bukan dia sang pencipta Tetapi iya, bukan aku Lanjut Bang God Ya, itulah saya katakan Di situ tidak ada kata bahwa Yesus yang menciptakan manusia dan bumi Hanya dikatakan oleh-oleh dia Karena dia, berarti yang menciptakan Bapak Tetap Allah yang Esa Menurut 1.8.6 itu Yesus itu hanya utusan Dan memang banyak sekali yang Ayat kurang lebih ada 20-an ayat yang memang Mengarah bahwa Yesus itu utusan Hamba Allah, perantara, dan yang lain Begitu loh Kan begitu Silahkan dilanjut mungkin Gurunda semua Silahkan Baik Baik Jadi kalau dikatakan Yesus itu pencipta Itu terlalu apa ya Terlalu berlebihan sekali ini Jelas sekali Bahwa Kita meninggalkan kemudian kotrat kita sebagai manusia yang dicipta dengan punya akal Ketika sampai pada pemahaman bahwa anak Maria itu adalah pencipta Kenapa demikian? Karena kedatangannya di atas muka bumi saja Dia katakan Aku datang menjadi manusia Bukan atas kehendakku sendiri Berarti Yesus ini Iya Berarti kedudukan Yesus ini sama seperti kita manusia biasa Yang datang Tiba-tiba jadi perempuan Tiba-tiba jadi laki-laki Tiba-tiba ada di tahun sekian Di hari sekian Di tanggal sekian Tanpa ada Tanpa ada koordinasi dulu dengan Sang Tuhan Tiba-tiba saja kita dicipta Sama seperti yang dialami oleh Yesus Di Yohanes 8.42 Aku datang bukan atas kehendakku Berarti Yesus ini bukan pencipta Dia ciptaan Nah itu Itu yang perlu dipahami Karena memang Di data-data yang ada di dalam Bebel Matius 21 Nomor 11 Markus 14 Nomor 65 Kemudian Lukas 24 Yohanes 6 14 Yohanes 7 40 Yohanes 9 17 Yohanes 4 19 Itu Yesus Dikatakan sebagai Nabi Pencipta alam semesta Tidak pernah disebut Sebagai Nabi Yesus disebut Nabi Berarti dia Yang bermasalah sebenarnya Ya Memang Memang kayak gitu Yang bermasalah itu adalah Saudara Kristen Yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta itu sendiri Nah ini yang bahaya Ada ayatnya kok Ada ayatnya Mana Dimana dalilnya Yesus itu pencipta Itu tadi 1 Korintus 8 Aik 6 Sama Ibrani 1 Aik 2 1 Korintus ini Apakah ucapan Dari Yesus Atau ucapan Dari Paulus Karena Paulus ini Pernah di Nah inilah Inilah Bang Cuma terjebak Dalam Kritik Sama iman Kita bahas iman Tidak boleh ada kritik Teks Oke Kita bahas iman Tidak boleh mempertanyakan Oke Pandiditas Ayat kitab suci Oke Baik Cukup percaya atau tidak Oke Kalau begitu Saya boleh Bertanya Dok Roh apa yang datang Mengaku kepada Yesus Kepada Paulus Mengaku sebagai Yesus Itu poinnya Supaya kita tahu Bahwa apa yang dituliskan Paulus ini Benar-benar Kalamullah Ya kan Kalau anda beriman Dan percaya Kepada tulisan-tulisan Paulus Maka ending utama Final utamanya Itu harus kita balik Siapa yang datang Mengaku Yesus Kepada Paulus Bang Jumat Dasar apa Bang Jumat Percaya tulisan Injil itu Yang Bang Jumat Tadi kutip-kutip Kok bisa percaya Itu ada Itu politik Polititasnya Dipercaya Saya paham sekali Tulisan-tulisan Yang ada Di dalam kitab Saudara Yang anda genggam Itu Itu adalah Hasil penyelidikan Empat kanonik ini Hasil penyelidikan Artinya Cerita orang Per orang Yang dihasilkan Dari hasil penyelidikan Terhadap peristiwa Atau kejadian Atau cerita-cerita Yang simpang siur Di antara orang-orang Yang ada pada masa itu Itu pasti Karena Yesus Tidak pernah mengenal Penulis Bible Nah karena itulah Kemudian ketika Anda membawa Surat Korintus Satu Korintus Maka yang harus Menjadi dominan Dijadikan sebagai Sajian edukasi Adalah Makhluk apa Yang datang Mengaku Yesus Kepada Paulus Itu dulu Makhluk apa itu Kira-kira Menurut saudara Akulah Yesus Yang kau aniaya Kira-kira ini Siapa ini Yang ngakunya Yesus ini Saya kira Kalau gitu Pola debaknya Tidak perlu berdebat lagi Itu namanya Sudah mencampur Membahas iman Dengan kritik teks Anda jangan Kalau Bang Jumah Mau kritik teks Itu sudut pandangnya beda Itu yang lebih cocok Seorang ATS yang melakukan itu Jangan alergi dengan itu Bang Jangan alergi dengan itu Kenapa Karena Yesus Bang Jumah tadi Mengutip ayat Begitu banyak sekali Berarti percaya Bang Jumah Dengan ayat-ayat itu Seketika Anda Membawa Paulus Yang lain Seketika Anda Membawa Paulus Saya harus bertanya Makhluk yang datang Kepada Paulus Mengaku Yesus Itu siapa Yang membimbing Paulus Menulis 13 buku Ini mahluk siapa Yang datang kepada Paulus Akulah Yesus Yang kau niaya Itu suara siapa Itu dulu Itu makanya Mempertanyakan Ayat Tidak boleh Bahkan kami percaya itu Yesus Yang berkata Yang berfirman itu Apa buktinya Kalau itu Yesus Iman itu Tidak bisa dibuktikan Siapa bilang Tinggal percaya Atau tidak Itu aja Justru karena Kepercayaan ini Harus ditopang Dengan ilmu Makanya ada akal Ilmunya dimana Anda mengatakan Itu Yesus Tidak bisa Iman diatas segala-galanya Tapi Anda tidak sampai Kepada level iman Saudara Anda hanya sampai Pada level percaya Tidak sampai Kenapa Bagaimana Bagaimana Tadi yang Bang Jumbo kutipkan Saya percaya Bahwa ini adalah Kutipan yang Dihasilkan dari Hasil penyelidikan Yang ada di dalam Kitab Saudara Iman terjamin Yang itu Oh tidak Saya tidak mengatakan Bahwa itu adalah firman Tuhan Tapi saya mengatakan Itu namanya hipokrit Hipokrit namanya Itu memang betul Memang betul Saya akui itu Saya akui Karena Al-Quran Saya mengatakan itu Bahwasannya Bible Dituliskan hanya berdasarkan Terhadap angan-angan Dan duga-menduga Ya tidak usah Berdebat kalau gitu Tidak bisa Tidak bisa berdebat Karena agama Anda Itu agama siar Agama yang Diajarkan kepada Umat Islam Supaya umat Islam Itu keluar Dan menjadi Murtad Ikut menjadi pengikut Paulus Ini udah bilang aja Pengikut Pengikut Anda Itu kitab palsu Selesai sudah Ngapain di Al-Quran Tidak pernah mengatakan Kitab Anda itu Palsu Di mana Dalina Surinawanya Di mana Di Al-Quran Mengatakan bahwa Kitab Anda itu Palsu Pengikutnya Membahas Membahas Tentang Yesus Dengan Tuhannya Dan Yesus Dengan Ajarannya Itu sendiri Itu loh Pola pikir bang Jumai Itu tidak berpola Bagaimana tidak berpola Sedangkan ketika Dalam dunia debat Begitu Sedara Buku itu Dari mana Itu tidak Boleh Anda Lakukan Kenapa Kenapa bisa Tidak boleh Alasannya apa Anda cukup Percaya atau tidak Loh Itu Itu Iman Anda Saya Tidak bisa Anda Tidak bisa Mengkiring Saya Menjadi Jumaat Bersambar 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 Agama Masing-masing Saring menghormati Kalau begitu Tenggalkan Semua Istilah Al-Quran Yang ada Di Bible Kalau Kita Mau Menjelaskan Agama Masing-masing Aja Loh Seluruh Yang Saya Yang Saya Yang Saya Bilang Ini Bukan Kristen Diluar Yang Saya Bilang Kristen Yang Ada Di Indonesia Tenggung Harus Tahu Ya Khalil Apa Itu Kristen Mengucap La Ilaha Ilaha Apakah Itu Nyolong Itu Sudah Benar Kristen Juga Harusnya Mengatakan La Ilaha Ilaha Sebagaimana Petunjuk Yang Ada Di Dalam Kitab Saudara Itu Matius 17 Oke Matius 17 Nomor 3 Itu La Ilaha Ilahu Bukan Itu Aja Satu Korintus 18 Aya Empat Juga Begitu Silahkan Aja Tidak Ada Yang Salah Dengan Itu Sedaranku Sekarang Anda Masuk Kedalam Gramedia Betapa Banyak Buku Salinan Salinan Tulisan Tulisan Or Yang Menuliskan Katalah Ilaha Ilallah Tapi Bukan Berarti Itu Adalah Firman Tuhan Sederhana Bukan Sama Al-Qur'an Ya Kalau Al-Qur'an Jangan Anda Ragukan Masalahnya Sekarang Kapasitas Anda Kapasitas Anda Terhadap Al-Qur'an Itu Apa Apakah Anda Sudah Bisa Membacanya Kapasitas Saya Memanggapi Saudara Dika Anda Membicara Mengenai Quran Sarat Utama Membahas Al-Qur'an Anda Bisa Membaca Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Pertama Kali Kemudian Menerima Wayyuh Bisa Membaca Ikrah Kalau Anda Membacanya Punta Sanggup Maka Kembali Kepada Yeremia 29 Nomor 12 Kitab Termaterai Itu Tidak Akan Pernah Dibaca Meskipun Orang Itu Bisa Membaca Oke Bukan Begini Terlalu Tinggi Mohamed Mohamed Buta Huruf Apa Gimana Jumat Level Terlalu Tinggi Anda Tidak Sampai Ke Sana Nanti Anda Tidak Sampai Ke Sana Level Terlalu Tinggi Kapasitas Anda Untuk Membahasa Al-Quran Itu Tidak Tidak Buta Terhadap Bahasa Arab Buktinya Al-Quran Datang Yang Membacakan Al-Quran Beliau Dimana Coba Berarti Pola Debat Saya Cacat 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 Debat Alasannya Anda Mencampur Bahasa Keimanan Dengan Kritik Teks Anda Mencampur Saudara Validitas Ayat Saudara Dengan Apa Artinya Iman Saya Tanya Dua Artinya Iman Iman Berarti Sesuatu Tidak Perlu Dibetan Tapi Percaya Dari Mana Anda Mendapatkan Teori Seperti Itu Dari Mana Anda Mendapatkan Teori Seperti Itu Sudah Usah Dibet Pokro Bambu Udah Ya Allah Ya Kering Bung Disini Kalau Anda Berbicara Bersama Dengan Kepada Umat Islam Berarti Anda Sedang Berbicara Dengan Manusia Beda Kalau Anda Berbicara Dengan Jemaat Yang Ada Di Gereja Saya Curiga Disana Fifty Fifty Jangan Jangan Melibat Kepada Muslim Dimana Muslim Itu Selalu Mengedepankan Apa Dia Tutup Bambu Namanya Itu Ya Lucu Ditanya Baik Baik Malah Emosi Santinya Yang Emosi Gaya Anda Itu Tidak Tepat Dalam Diskusi Anda Ingin Menjual Sesuatu Kepada Saya Wajib Hukumnya Saya Tanya Barang Anda Itu Ori Atau Tidak Kan Itu Poinnya Mbak Ketika Menyajikan Korintus Maka Saya Bertanya Kepada Saudara Paulus Ini Bukan Bagian Daripada Misi Dakwah Yesus Bukan Bagian Daripada Itu Menurut Yesus Itu Menurut Anda Itu Menurut Yesus Menurut Anda Sekarang Kalau Anda Mengatakan Bahwa Saya Salah Buktikan Bahwa Yesus Pernah Bercerita Tentang Paulus Silahkan Itu Dikir 19 Dimana Paulus Dimana Yesus Disitu Bercerita Disopor 19 Coba 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 Tanyakan 19 Itu Ucapan Lukas Menceritakan Dua Tokoh Paulus Dan Yesus Tentang Merah Saya Tahu Saudara Itu Cerita Lukas Yang Membah Namanya Anda Itu Men Men Diskrediskan Seseorang Ini Tetap Susi Itu Seseorang Ini Ditemani Diskusi Bang Tinggal Percaya Ada Sebuah Menuh Yang Bercerita Jangan Anda Mengatakan Bahwa Seketika Menunggu Cukup Cukup Percaya Atau Tidak Tidak Bela Bisa Bisa Kayak Begitu Bisa Bela 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 Sekarang Begini Lukas Kisah Para Rasul Ini Tulisan Siapa Lukas Lukas Pada Siapa Yang Exis Tidak Boleh Pertanya Tinggal Luh 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 Bukan Keperintah Yesus Itu Yesus Mengatakan Gunakan Akal Kasihi Tuhan Dengan Segenap Akal Jadi Harus Akal Boleh Kita Menuju Kepada Tuhan Tanpa Akal Itu Nasihat Yesus Di Dalam Amsal 3 5 Harus Menggunakan Firman Tuhan Tidak Boleh Menggunakan penafsiran pribadi Amsal itu percaya-percaya Anda Amsal itu kebenaran minimal Anda yang percaya karena itu kitab Anda diketek Anda ya dulu 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 Aduh 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 anda itu benar-benar tidak berpola loh berdua gimana ceritanya saya membantu anda dengan Amsal itu dengar 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 dengarkan saya Amsal itu kitab yang anda gunakan diketek setiap bahari kok anda kutip untuk mengobati anda yang lagi sakit Aduh Aduh gilirsa gilirsa kutipik kisah para aduh korintus kalau saya mengutip Alquran itu bukan kitab yang anda imani keliru saya keliru obat memberikan kepada pasien kalau yang saya kasih Alquran Anda tidak ingin mani ketek anda itu penuh dengan kita Amsal yang saya kasih kalau anda menolak kitab yang anda genggam lalu untuk apa kitab itu kalau ada di tangan anda buang aja saya tidak menolak kalau anda tidak menolak maka dengarkan saya mengatakan Amsal tiga nomor lima Anda harus berdasarkan terhadap firman Tuhan jangan berdasarkan terhadap penafsiran anda sendiri sampai sini paham jadi kau bisa menakjarkan sampai sini paham ini dika penyakit bisa menakjarkan di diamkan dulu jadi anda paham tetap orang anda nggak menderima maka muncul pertanyaan Lukas ini menulis tentang Yesus dan tentang Paulus Lukas menarasikan bahwasanya Paulus berjalan ke damsik di gurun pasir gurun padang pasir menuju ke damsik dia berarti Bang Paulus Lukas membohong bisa jadi kalau tidak terbukti ngapain lagi berdebake timer aja bilang sudah eh kalau tidak tidak terbukti sejak kapan Yesus bertemu dengan Lukas bisa berikan datang saya ada namanya Iman tidak buat tidak perlu nggak bisa itu di anda itu di anda itu di anda sekarang begini Bung saya kasih anda dua botol pakai timer aja berisi air berisi air airnya bening Oke airnya bening dua-duanya bening anda haus kayaknya Bang Jumada nggak ngerti ya mana bahas iman mana bahas kritik teks Anda jangan anda mengatakan iman-iman itu polanya akal berbeda dengan aliran kepercayaan aliran kepercayaan itu tidak pakai akal kalau anda mengatakan itu jangan sentuh dimensi iman iman itu afala tetap akharun afala takilun iman itu itu bahasa yang bersumber dari Al-Quran dan ada dalam kitab saudara Anda itu cuman aliran kepercayaan Hai asal percaya sekarang saya kasih anda aku 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 botol aku isinya air putih yang satu air hitam anda ambil kira-kira mana yang anda minum Anda memilih yang putih anda lakukan penyelidikan atau tidak tidak kan menurut iman saudara menurut bahasa saja saudara Anda langsung minum kok 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 ternyata yang saya suka itu ada al-udah kalau kalau anggil akhir-akhir anda kata iman sakit kata pak pakai bahasa inggris fit fit tahu fit gak ada-gak ada di dalam kitab sudah jangan anda lari-larikan kemana-mana iman itu sandarnya hanya ada diam Al-Quran Al-Karun eh rumah iman itu hanya ada dengan dalam Al-Quran segitanya mulut anda dengan agama lain dengan akiman agama orang ada usaha bukan debat kalau anda mengatakan kepercayaan Oke saya terima artinya anda asal percaya kan nah katakan aja kebangsumat bangsumat saya itu dasar agamaku adalah aliran kepercayaan asal percaya saja buktinya saya tidak berakal di dalam anda memahami konsep ketuhanan eh Jumat ingat kepercayaan Jumat berdiskusi tidak boleh menjatuhkan lawan debat termasuk pertanyaannya Oh jadi maksudnya jadi maksudnya anda berdiskusi itu maksudnya berdiskusi saling menyanjung eh saudara Sudik gantengnya eh saudara Sudik diskusi itu adalah mencari titik ketemu kebenaran untuk kita tuai sebagai hasil jangan menjatuhkan edukasi kepada orang lain dan juga kepada kita itu kalau menjaduhkan itu yang anda pakai di gereja di gereja cocok itu namanya dogma yang anda pakai itu dogma itu nggak cocok bagi saya sebagai muslim tak bisa saya tahu dogma itu adalah sesuatu yang dipercayai tidak boleh diperdebatkan itu dogma tapi anda sedang berhadapan dengan orang yang berakal Bung tidak lagi sedang anda berdogma di sini bersama bicara dengan Bapak Gotoh tadi dengan Tengah tadi yang silakan kalau dengan saya anda nggak bisa tidak ada Paulus bilang orang-orang yang penting ngomongnya dia menit lagi tiktok dia sama sigut aja ya saya sudah baca Ibrani Ibrani 1 f2 dan ternyata yang ciptakan itu Allah loh bukan yang memangnya apa caulapi oleh lewat Yesus wah masih boleh di antara coba kan kalau saya mild ya karena saya akan banyak ketahuan nanti silakan ya diambil coba jumbang kalau lagi main tiktok tadi coba baca coba berani satu-dua bangkut dulu bahas bangkutu jadi jadi begini diberani 1 ayat 2 itu bukan isu yang ciptakan tapi Allah itu bukan isu yang ciptakan tapi saya akan mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba